Wisatawan Nusantara Nurmen Pakansi, Kasa Bebarat Tempat Wisata di Indonesia, Horeng Pangreanateh di Jawa Barat. Yaitu-haitu matak nyirut kementerian pariwisata, pikirkan kawanohkan dan notoba, minangka pangcungjugan wisata wakanyar ke masyarakat Jawa Barat. Yang hadupan etakayaan Kepulau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Nembragen, jeng lengan penerbangan langsung atau direct flight ke bandara silangit, jadi hal anu penting pikir ngirut wisatawan asal Jawa Barat ke dan notoba. Rena Masyarakat Jawa Barat Anubogapangaresep Traveling atau Apakansi Kajauhna, ngabalukarkan kementerian pariwisata Republik Indonesia ngelakonan sales mission dan notoba di Jawa Barat, tanggal 8 tepikas 11 November 2018 di Trans Studio Mall Bandung. Minangka tarekah pikir ngirut wisatawan asal Jawa Barat ke dan notoba, Kementerian Pariwisata OG Nataharken etapang jug-jugan wisata diantaranya Kucara memenah akses boh ngaliwatan jalur udara, boh jalur darat, Nataharken akomodasi hotel berbintang, Kitu Dei Homestay, turta minton kenmang pirang atraksi. Dalam penyiapan destinasi, aksesnya menuju ke sana itu harus ditantar baik udara, Dalam hal ini penerbangan ya, penerbangan yang langsung di luar itu juga ada darat, Kalaupun tidak bisa langsung melalui medan, misalnya medan ketobanya itu harus dipermudah. Makanya ada jalan tol, ada mempersingkat jarak yang tadinya 5 jam menjadi 3 jam, itu juga termasuk memberi kemudahan supaya orang datang. Yang kedua, akomodasinya. Hotel-hotel berbintang di sekitarnya sudah banyak. Kalau yang mau nginep di Medan bisa, Atau nginep di Brastagi, nginep yang lebih mendekati itu juga semuanya sudah siap. Cuman untuk apabila masih kurang juga, kita mengembangkan homestay. Kerjasama dengan masyarakat sekitar, yang secara harga pasti lebih murah, Dan secara experience juga ada yang berbeda. Karena kita langsung bersinggungan dengan masyarakat lokal, Bisa merasakan bagaimana hidup menjadi masyarakat lokal. Dan yang ketiga atraksinya. Kalau orang dari Eropa suka hanya danau saja, Sudah mereka bisa menghabiskan waktu berhari-hari. Tapi kan tidak cukup. Kalau untuk family, untuk apa harus ada permainan air, Terus harus ada atraksi budayanya, makanannya, Jadi tiga hal itu yang kita siapkan. Sejarah Ninkitu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Ida Hermida, Deterakun, Direct Flight atau penerbangan langsung di Jawa Barat ke Bandar Selangit, Jadi selesai di tarekah pikirkan ngirut masyarakat Pakansi ke Danotoba. Lian tikitu kudu ayah ciri khas di Sumatera Utara, Utamana di Lelewok, Danotoba, Anudipasarkun. Pertama harus ada daerah langsung ya. Kalau ada daerah langsung dari Jawa Barat ke Sumatera Utara atau ke Silangit langsung, Pastinya ini salah satu usaha untuk menarik masyarakat untuk berlisata ke Danotoba. Karena kalau kita lihat kontur alam, ya di sini juga, dan banyak yang di sini juga, apa namanya, yang mirip-mirip banyak, tapi ada kekasan di Sumatera Utara yang memang juga harus dipasarkan oleh mereka, dan mereka sendiri melihat bahwa potensi Jawa Barat adalah potensi yang sangat bagus untuk pasar wisata. Jawa Barat jadi target Kementerian Pariwisata Piken Ngawano Kendano Toba lantaran wisatawan Nusantara Pangrena se-Indonesia Teholna di Jawa Barat. Bukituna lianti seminar, Kementerian Pariwisata OG ngalakonan pameran Ayo Ke Toba di Mimiti Tangga Salapan, tepikas 11 November 2018 di Trans Studio Mual Bandung.